Hai besti cuans apa kabar di malam hari ini balik lagi di Instagram live join cuans di malam hari ini sorry karena dia ada beberapa problem tapi kita kembali lagi di Instagram live dari join cuans saya mau ingetin lagi kalau besti besti cuans tentunya bisa buka akun saya kaya via aplikasi cuans dan langsung dapetin reksa dana pasar uang sebesar 15.000 rupiah kamu juga bisa dapetin promo opening mirai sekuritas sukor sekuritas enakor indel sekuritas up to cashback nya tuh 150.000 rupiah dan juga jangan lupa untuk Instagram live malam hari ini tentunya bersifat belajar bersama nggak ada rekomendasi jual beli saham dan juga nggak ada titip-titip dana yang dilakukan oleh cuans jangan lupa juga buat besti besti cuans saya kasih tahu lagi kalau ada cashback cuans coin 100.000 rupiah untuk 5 orang pertama best deal masih berlaku harga early bird untuk pembelian opname portfolio dan juga pensiun dengan dividen offline for shop khusus melalui aplikasi cuans dan promo ini hanya berlaku hingga tanggal 7 Mei pukul 23 lewat 59 menit waktu Indonesia bagian Barat tadi ada yang nanya di kolom komentar boleh nanya-nanya nggak boleh ada kolom Q&A di bawah langsung aja kamu tulis pertanyaan kamu besti cuans kamu taruh aja pertanyaannya nanti kita akan bahas bersama dengan Bang Ihsan dari Republik Investor kita akan bahas soal mendulang cuan di musim dividen kita udah ada belum ya ini narasumber saya Oke udah saya accept Halo Halo Mas Gibran apa kabar baik Mas gimana Mas suara aman Mas Alhamdulillah sehat suara saya jelas mas jelas oke nah buat besi besi cuan saya kasih tahu lagi sekali lagi kalau mau bertanya supaya nggak ke gelam gitu pertanyaannya taruh aja di kolom Q&A di bawah ada kolom Q&A kamu bisa tulis pertanyaan kamu nanti kita bantu jawab dengan Bang Ihsan tentunya dari Republik Investor sebelum itu saya mau kasih tahu lagi bahwa ada cashback cuan sekolah yang 100 ribu rupiah untuk lima orang pertama best deal masih berlaku harga early bird untuk pembelian oknamo portfolio dan juga pensiun dengan dividen offline workshop khusus melalui aplikasi cuan sepromonya berlaku hingga tanggal 7 Mei pukul 23 lewat 59 waktu Indonesia bagian Barat by the way anyway kita bahas malam hari ini Bang Ihsan soal mendulang cuan di musim dividen ngomong-ngomong soal itu sebelum kita kesana kita mau kenalan dulu nih sama Bang Ihsan Bang Ihsan boleh tahu nggak aktivitas sehari-harinya ngapain dan juga di Republik Investor juga sebagai apa siap-siap makasih Mas Gibran nih atas kesempatannya dan selamat malam bagi teman-teman yang udah meluangkan waktu ya untuk join di malam hari ini kebetulan kalau di Jakarta ini tadi hujan ya jadi bagi teman-teman yang udah melakukan waktu terima kasih sekali lagi perkenalkan saya Ihsan dari Republik Investor ya komunitas saham yang memang berbasis di edukasi nah kebetulan saya sehari-hari sebenarnya mengelola dana juga dalam hal ini mengelola portfolio kantor ya di sebuah perusahaan saat ini dana kelolaannya sekitar 3,5 triliun rupiah itu Mas Gibran tadi juga saya dengar di awal-awal ya promonya maksudnya kalau beli reksadana ada di kaya-kaya dan lain sebagainya keren lah udah bisa mengapa ya mengwadahi marketplace marketplace reksadana ya bener-bener bener-bener kalau cuman sudah bisa mewadahi marketplace marketplace reksadana terus juga juga bisa buka akun sekuritas di sini pokoknya lengkap banget sebenarnya kalau belum download Cuan kamu harus download tentunya kita bisa disana sama-sama belajar juga terus disana juga kan ada promo cashback Cuan koin 100.000 rupiah untuk lima orang pertama best deal masih berlaku harga atlibat untuk pembelian opnama portfolio dan pensiun dengan dividen offline workshop khusus di aplikasi Cuan promonya berlaku hingga tanggal 7 Mei pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Maret nah ngomongin juga soal Bang Isan dan juga Republik Investor saya mau minta tanggapan nih saya sebenarnya enggak manto market hari ini karena saya lagi ada kerjaan gitu kalau melihat market ya gimana tanggapannya ya kalau market hari ini sebenarnya kan kita bisa dari berbagai perspektif ya kalau bicara equity hari ini memang hijau ya masih hidup hijau di level 6.800an setelah dua hari berturut-turut koreksi nah memang ini salah satu faktornya kan The Fed ya semalam naikin suku bunga memang dari sisi tekanan global itu masih ada nih jadi dari sisi Amerika tuh masih tertekan suku bunga masih naik tapi kabar baiknya katanya ya jadi kita kan ini kan cuman analis pasar nih kita denger ya kita rangkum pilih yang kira-kira mana yang masuk akal ya jadi banyak konsensus pasar bilang bahwa The Fed bisa kemungkinan itu yang terakhir naikin suku bunga jadi nama kerennya itu katanya pivoting jadi nanti mulai FOMC berikutnya di bulan Juni itu udah mulai pivoting pivoting itu jadi suku bunganya akan tetap dulu untuk jangka waktu beberapa bulan sebelum akhirnya turun nah itu salah satu katalis yang membuat bursa kita cenderung naik ya karena dari sisi info itu udah mulai ada dari asli karena melihat peak dari US udah mulai ada dan kan kalau market itu katanya selalu ahead the curve ya selalu duluan gitu ya daripada informasi pasar nah itu salah satu sih faktor yang membuat market kita hijau selain rupiah ya rupiah kita kalau mungkin Mas Gibran perhatiin udah lumayan kuat banget di 14.6 kalau nggak salah tadi closing padahal baru seminggu lalu kayak masih di 15.000 ini salah satu juga katalis positif buat kita gitu oke jadi bisa dikatakan katalis positif utamanya mungkin juga kalau kita lihat market domestik kita itu di bulan April bulan lalu dan juga bulan Mei ini ini banyak banget perusahaan-perusahaan yang melakukan atau membagi dividennya tentunya ini menjadi juga sebuah sentimen positif juga bagi para investor untuk masuk ke pasar saham utamanya yang suka berburu dividen gitu ya tapi jangan sampai terkena dividen trap gitu nah ngomongin soal yang sebelum kita masuk ke soal-soal dividen biasanya tuh bulan Mei juga terkenal dengan selling may go away gitu nah ini gimana tuh tanggapan ya Mas Iksan iya betul sih jadi selama ini emang beberapa tahun terakhir ya kalau mungkin temen-temen bisa biasa kan ada tuh yang nge-share gambar DCI sessionality selama bulan Mei dalam 10 tahun terakhir gitu kan itu ya SQ nya gimana biasanya memang di bulan Mei itu cenderung koreksi memang jadi historically speaking ya gitu historically speaking memang di bulan Mei biasanya tuh GCI itu koreksi memang salah satu faktornya adalah meskipun banyak emiten yang membagikan dividennya di bulan Mei tapi kan poinnya kan orang-orang itu nggak beli sahamnya di bulan Mei juga nggak hanya ketika mau hukum debt terus beli dividen justru ketika mau hukum debt itu banyak orang yang memanfaatkan untuk profit taking seperti itu jadi kalau bicara sel email go away emang secara historical itu memang iya gitu karena ya sih kita cenderung koreksi di bulan Mei oke nah ngomongin soal bahasan kita malam hari ini kan soal dividen nih ya Mas Iksan mungkin masih banyak best-best ones nih yang kurang paham apalagi utamanya yang mau yang baru pertama kali masuk ke pasar modal terus memang niatnya menjadi seorang investor yang mendapatkan keuntungan dari capital gain dan juga kenaikan dan juga dari dividen perusahaan nah sebenarnya kenapa sih atau apa sih sebenarnya itu dividen dan juga apa sih syarat apakah ini wajib dilakukan oleh perusahaan untuk membagi dividen atau tidak seperti apa Mas Iksan iya baik terima kasih ini Mas Gibran sekalian share ya teman-teman terkait dividen mungkin bagi yang belum tahu ya kan disini tentunya viewers-viewers dari two-one maupun rebut investor rasa ingin tahunya tinggi gitu ya keponya tinggi sebenarnya kalau pertanyaan awalnya tadi dividen itu wajib atau enggak itu dulu jawabannya nggak wajib ya karena perusahaan akan membagikan dividen ketika perusahaan tersebut memperoleh laba bersih kalau di tahun tersebut rugi ya tentu dividen itu nggak wajib bagi perusahaan nah terus terkait apa sih dividensi dividen jadi dividen kurang lebih sederhananya adalah kita itu kecipratan laba perusahaan gitu jadi misalkan ada perusahaan labanya 1 miliar dalam tahun tertentu nah dari 1 miliar ini nggak berarti semuanya dibagiin dividen ke masyarakat nah biasanya diatur tuh proporsinya berapa persen ya yang ideal buat masyarakat dan berapa persen yang sisanya ya jadi sisa dari dividen itu biasanya disebut laba ditahan itu adalah laba yang akan menjadi modal perusahaan di tahun berikutnya bisa untuk ekspansi dan lain sebagainya jadi dividen itu bahasa sebenarnya ya kita kecipratan dari laba perusahaan tersebut labanya berapa besaran rasionya ya itu yang ditentukan dalam rups yang biasanya tuh selalu dinanti-nanti investor dari mulai bulan Maret ya kan biasanya yang paling cepat itu rupsnya bank karena bank mungkin closingnya lebih cepat ya tahunannya jadi bisa rups duluan nah itu biasanya di bulan Maret bank-bank besar terutama ya baru diikuti perusahaan-perusahaan swasta lain yang bergerak di berbagai sektor di bulan April, Mei, bahkan sampai Juni mungkin gitu Mas Gibran kurang lebih yang sederhana ya oke, nah ini juga mungkin jadi pertanyaan Besti Cuan jadi kalau Besti Cuan juga mau bertanya saya wakilkan juga dan kalau Besti Cuan mau bertanya saya persilahkan ada kolom Q&A di bawah Besti Cuan bisa taruh pertanyaannya di situ langsung aja diketik pertanyaannya nanti dibantu jawab sama Mas Iksan tentunya tapi buat Besti Cuan juga kalau ngomongin soal dividen ini kan identik dengan yang namanya pensiun terus juga identik dengan yang namanya hidup stabil gitu ya finansialnya stabil gitu ya melalui dividen juga didapatkannya untuk dana pensiunnya juga nah buat Besti Cuan yang tertarik untuk bisa pensiun dengan dividen Besti Cuan juga bisa ikut acara Republik Investor hari Sabtu sampai dengan Minggu tanggal 27 sampai 28 Mei 2023 ini pukul 9 sampai 16 WIB itu di hari Sweet Puri Mansion Jakarta khusus pembelian melalui aplikasi Cuan masih berlaku harga early bird sampai tanggal 7 Mei pukul 23.59 WIB dan kabar baiknya untuk 5 orang pertama malam hari ini ada cashback Cuan's coin 100 ribu rupiah jadi beneran Besti Cuan harus memperhatikan atau beli buruan karena masih harga early bird nah ngomongin juga soal dividen nih Mas Iksan mungkin masih banyak juga dari Besti Cuan ini yang suka terjebak dividen trap terus juga ternyata ketika membeli saham di kumdet ya harga sahamnya turun terus ternyata setelah dihitung-hitung antara dividen dan juga capital gainnya itu ya sama aja kali nol jadi artinya gak ada dapat apa-apa nah hal-hal apa sebenernya yang harus diperhatikan dari oleh Besti Cuan nih supaya ya capital gainnya dapat dividennya juga dapat gitu oke siap mungkin ini ya buat sama-sama ya kita saling reminder karena kadang yang susah itu adalah bukan menemukan sahamnya apa tapi gimana kita bisa menahan diri dari profit taking maksudnya gimana ada dua hal yang memang harus dipisahkan ya antara kita cari saham yang bener dulu nih jadi cari saham yang sekiranya bisa memberikan dividen yang sustain nah maksudnya dividen sustain itu yang jangan tahun ini bisa bagi dividen tahun depan gak bagi dividen tahun ini ngebagi dividennya besar tahun depan gak bagi dividen itu kan namanya gak sustain jadi pertama cari perusahaan yang bisa memberikan dividen sustain jangan cari saham yang dividennya besar dulu di awal karena biasanya perusahaan yang memberikan dividen besar itu kan yang sifatnya seasonal jadi seasonal itu ya tahun ini bisa bagus banget labanya tahun depan mungkin gak sebagus tahun ini jadi cari perusahaan yang memang secara fundamental bagus dan dihitung-hitung itu bisa sustain nih jadi bisa dapat capital gain bisa dapat dividen juga karena banyak orang yang mungkin agak miss ya yaitu dia ketika invest mungkin hanya melihat dividennya aja tapi tidak memperhitungkan faktor capital gain yang mungkin berpotensi dalam 5 sampai 10 tahun ke depan gitu jadi caranya pertama cari saham yang sekiranya memberikan dividen sustain terus ya invest perlahan kan invest perlahan maksudnya ya bisa dollar cost averaging bisa sifatnya momentum oh sekarang mungkin indeks lagi agak rendah nih oke deh saya masuk tapi ketika nanti indeksnya tinggi tahan diri dulu maksudnya tahan diri itu jangan dijual yang kedua jangan invest lagi invest lagi ketika marketnya agak koreksi jadi setidaknya bisa mendapatkan average averaging di harga yang sifatnya optimal gitu mas berarti bener berarti saya bisa simpulkan nih ya mas Iksan kalau memang kita itu kalau sebagai investor yang eee mas Hapnya ya ibaratnya mas Hapnya itu memang mencari dividen sebagai salah satu pendapatan ya untuk menguntungkan kita juga selain capital gain ya bener-bener harus mencari perusahaan yang sehat ya pertama sehatnya itu dalam artinya bisa membagikan dividen yang sustain setiap tahunnya gitu nah selain itu juga melihat atau membeli emiten tersebut bukan pada saat cum date ya karena biasanya pada ex date itu ya harganya turun otomatis kita kalau dihitung-hitung antara dividen dan juga capital gainnya yang minus itu ya ya udah kali nol juga gitu berarti ada beberapa cara yang tadi sudah disampaikan mas Iksan melalui dollar cost averaging terus juga kalau sahamnya lagi koreksi lihat titik-titik supportnya mungkin untuk bisa masuk lagi mengoleksi sahamnya jadi bener-bener memperhatikan saham tersebut gitu apalagi utamanya perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten yang memang secara kinerja keuangan sehat nah kalau bestituance mau belajar soal dividen atau mau pensiur dengan dividen itu bisa langsung ikut acara Republik Investor Sabtu Minggu tanggal 27-28 Mei 2023 pukul 9 lewat 16 itu di Hari Street Puri Mansion Jakarta khusus pembelian melalui aplikasi cuance ini masih berlaku harga early bird sampai dengan tanggal 7 Mei pukul 23 lewat 59 waktu Indonesia bagian Barat dan kabar baiknya ada 5 orang pertama malam hari ini dapat cashback 100 ribu rupiah untuk cuance buruan langsung tentunya daftar dan jika beli ya nah ngomongin soal pertanyaan ini ada besti cuance juga yang bertanya saya juga persilahkan buat besti cuance kalau mau bertanya kolom Q&A ada di bawah langsung aja kita oke ini aja nih saya naikin deh contoh atau studi kasus deh boleh nggak Kak masih belum begitu paham soal memilih saham dividen nah mungkin Mas Iksan bisa memberikan gambaran gitu perusahaan-perusahaan apa sih mungkin yang patut dilirik apakah yang LP45 atau justru memang banking yang sustain mencetak laba atau justru kalau kita lihat perusahaan yang lebih gede membagikan dividen ya misalnya baru-baru ini adalah perusahaan di sektor pertambangan gitu nah seperti apa nih Mas oke mungkin masih contoh konkret ya jadi contoh konkret itu memang pertama ya ya tadi balik lagi ya misalkan kita bicara sektor bank banking itu sebenarnya sektor yang paling enak ya buat kita invest dengan berharap dividen tapi dengan syarat di awal ya bahwa dia itu harus long term mungkin bisa untuk 10 tahun ke depan 20 tahun ke depan supaya bisa merasakan apa yang namanya ya kompondit jadi kompondit itu maksudnya yang tingkat bunga majemuknya ya jadi disituasi kita invest dapat capital gain terus tahun depan dapat dividen nah dividennya direinvest lagi ke saham bank tersebut nanti akan merasakan dampak dari komponditnya ada studi kasus yang nanti mungkin kita akan share di seminar ya kurang lebih misalnya ini contoh aja ketika misalkan saham apa mandiri ya misalnya disebut aja ini saham bank gitu ya ketika kita hanya invest ya invest dan ketika dapet apa hanya invest dan ketika kita dividennya kan kita dapet dividen tapi dividennya gak kita reinvest ke saham tersebut kita ambil mungkin kita buat jajan gitu kan shopping dibanding itu mempunyai sifatnya apa ya kayak timenya waktu itu jadi untuk bisa balik modal misalnya ya balik modal dari saham tersebut dibandingkan dengan tidak reinvest dividen dan dengan reinvest dividen berikut dengan capital gain jadi misalkan contoh konkretnya saya beli saham A terus saham A ini hanya berdasarkan capital gain aja kan saya nambah-nambah tapi setiap dividennya itu saya tarik saya shopping itu misalkan BEPnya itu adalah 10 tahun jadi saya BEP itu maksudnya BEP itu dari capital gain aja murni tapi belum saya jual tapi kalau dividennya yang saya dapat setiap tahun saya reinvest saya reinvest sama saya beliin saham lagi nah setiap dividennya saya dapat saya reinvest saya beliin saham lagi itu mungkin BEPnya bisa kurang dari 10 tahun gitu bisa 6 tahun bisa 5 tahun nah setelah 6 tahun dan itu sudah nggak BEP maka itulah keuntungan yang baru akan dirasakan oleh Sobat Cuan mungkin simple gitu ya kalau bicara waktu jadi ada perbedaan signifikan antara dividennya nggak di reinvest sama dividennya di reinvest nah itu mungkin pertama Mas Gibran kedua terkait tadi kan pertanyaan menarik tambang-tambang ini kan sekarang meledak gitu ya dividennya mungkin bisa yieldnya 20% 15% bahkan 25% cuma kan yang orang nggak tahu adalah 25% dari harga cum date kan gitu ya misalkan apa masih kemarin UNTR ya traktor atau ITMG cuma yang orang nggak lihat adalah berapa banyak orang yang ketika dia sudah invest di let's say ITMG lah di harga 20 ribu sekarang kan 40 ribu gitu terus UNTR ketika harganya 19 ribu 18 ribu nggak banyak orang lirik tapi ketika harganya 25 bahkan 30 ribu terus dia ngumumin dividen dengan berapa 6 ribuan ya per lembar kalau nggak salah di luar dividen interim baru banyak orang minat nah jadi yang bagus itu tadi kalau anggap ya sambang itu kalau untuk 10-20 tahun tapi kalau yang sifatnya seasonal itu sebenarnya bisa juga boleh cuman jangan lama-lama masih jangan lama-lama itu karena masih jangan lama-lama itu jadi kita nih kemarin lah contoh kemarin itu ketika harga batu bara sampai 400 dolar ya per metric ton itu kan kita bisa bisa melihat ya melihat ke depan jadi ketika ITMG rilis key 1-nya sekian key 2-nya sekian kita udah expect harusnya di key 2 masuk kita expect dia di Desember key 4 EPS-nya akan sekian sehingga serendah-rendahnya dividend payout ratio dia akan menghasilkan dividend sekian karena kan ketika dividend itu apa ketika kita bicara dividend kita gak hanya bicara EPS kan earning per share tapi kita bicara kira-kira emitenya akan ngebagiin dividend payout ratio-nya berapa persen nah itu yang kadang susah juga kan kita gak bisa tebak-tebak karena itu murni rahasia perusahaan yang akan di-publish ketika sudah itu sih mas semoga menjawab ya kayaknya kepanjang enggak kok itu sangat-sangat menjawab karena kata temen-temen Besti Cuan sih ini menarik-menarik ada juga yang bilang halo Om Isa hai juga ya Besti Cuan terima kasih sudah bergabung di Instagram live malam hari ini kita masih membahas soal mendulang Cuan di musim dividend jadi buat Besti Cuan kalau mau bertanya saya persilahkan ada kolom Q&A di bawah dan juga jangan lupa kalau buat Besti Cuan nih kalau mau belajar atau tertarik soal bisa pensim dengan dividens Besti Cuan itu bisa ikut acara dari Republik Investor ini hari Sabtu Minggu 27 sampai 28 Mei 2023 pukul 9 sampai 16 WIB ini di hari suite Kuri Mansion Jakarta dan khusus untuk pembelian melalui aplikasi Cuan Masih berlaku harga early bird sampai dengan tanggal 7 Mei pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat dan kamar baiknya ada 5 orang yang beruntung atau 5 orang pertama gitu ya di malam hari ini ada cashback Cuan sekoin 100 ribu rupiah ingat langsung gitu ya langsung aja dibeli buat belajar soal bagaimana bisa pensiun dengan dividen ngomongin juga pensiun dengan dividen nih berarti tadi menarik nih kata Om Isa soal compounding ya bisa dikatakan kalau saya dapat dividen dipakai untuk beliin sahamnya lagi jadi di compound terus di compound terus nah ini mungkin juga yang masih harus jadi apa ya jadi perhatian juga ketika misalnya udah dapet dividennya haruskah ditahan dulu sampai dengan melihat memang harga sahamnya ini betul-betul menarik untuk di koleksi lagi jadi nggak asal hakka walaupun memang untuk investasi long term oke menarik Mas biasanya ya Mas kita itu kalau kita kan harus mengakui kadang ya masih mengakui itu dalam setahun IHSG ini kita tuh kayak tahu januari ada istilah januari efek ya may ada istilah sell in may and go away di september ada istilah wake me up when september end gitu kan terus desember ada istilah window dressing nah sebenernya dari istilah-istilah itu yang setiap tahun terjadi itu mirip-mirip menurut saya ya jadi may kemungkinan koreksi koreksinya sampai kapan sampai september ketika wake me up when september end terus ketika september baru mulai window dressing sampai januari efek kan begitu ya repeat lagi jadi kalau saya kalau ditanya lebih bagus ditahan dulu karena kita kan dapat dividen biasanya di bulan apa contoh bank ya rupes maret biasanya pencairannya atau payment dividennya di april nah di april ini biasanya kan diindeks lagi di pik-piknya gitu ya atau saham lagi di pik-piknya ya bagusnya ya kita sabar aja nunggu gitu kita nunggu untuk dapetin momentum support terbaik ya karena kan lumayan kita kan gak tau nih dividenya yang didapatkan berapa ya pelurunya setiap orang beda-beda tapi kan semakin besar peluru yang didapatkan semakin besar dampaknya terhadap averaging tersebut kurang lebih averaging kan bisa itu averaging down atau averaging up kan ketika sahamnya mungkin uptrend jadi jawabannya ditahan sih kalau saya sampai masuk di bulan biasanya Agustus September itu yang koreksinya lumayan bagus buat kita invest selama kita yakinkan saham yang kita invest di kompondi tersebut adalah saham yang memang kita yakin akan uptrend in the long run oke ini ada yang bertanya gini Mas Iksan strategi dividen apakah cocok untuk saham-saham cyclical? cyclical itu kayak apa ya contohnya? tambang kali ya? bener ya pertanyaan tambangan terus juga oke yang memang masuk ke cyclical gitu yang gak gak setiap hari atau mungkin gak setiap momen dapet momentum bagus gitu iya kalau menurut saya ya Mas tadi kita bicara dividen pensiun dengan dividen cocok untuk yang sifatnya sustain nah cyclical kan ya dari silanya aja udah seasonal ya itu bagus pakai strategi yang tadi itu yang kita bicarain ketika suatu perusahaan ini bagus oke kita invest misalnya tapi ketika udah mulai nih kelihatan kan leading indicatornya banyak ya kalau kita bicara tambang kan harga batubara misalnya leading indicatornya oh tahun lalu 400 sedangkan orang di pasar ya baik itu riset konsensus selalu bicara growth gitu kan selalu bunyi itu growth oh harga batubara sekarang 400 growthnya itu tinggi banget dibandingkan tahun sebelumnya misalkan 100 jadi seakan-akan akan ada pertumbuhan 400 atau 300 persen gitu kan nah menariknya adalah growth itu yang dijual story-story growth itu yang dijual nah ketika tahun lalu udah 400 tahun ini apakah iya bisa lebih tinggi dari 400 kan gitu ya kalau kita bicara growth nih sedangkan udah banyak konsensus juga sepakat bahwa harga batubara kayaknya gak akan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu gitu ya maksudnya proyeksi kan ini kan sifatnya konsensus analis gitu ya nah ketika sudah bicara growthnya pun kalaupun apa harga batubara naik kayaknya gak lebih tinggi dari 400 berarti bicara growth dari sisi apa pertumbuhan untuk batubara mungkin enggak nah pertanyaan yang berikutnya adalah apakah saham tersebut bisa dijadikan summing sustain gitu jawabannya kan enggak untuk bisa di coveraging menariknya saham batubara itu ya ketika udah harganya di peak let's say udah dapet cum date nya ya kan biasanya setelah cum date tadi ya kalau Mas Gibran bicara dividend trap juga menarik ketika cum date udah ngitung yieldnya oh 10% nih ternyata pas koreksi kan lebih dari 10% kan nah ketika koreksi di x date nya lebih dari 10% kadang kita gak tau dia akan balik lagi gak nih di atas yang kita harapkan maksudnya dia koreksi oke dividend rate tapi biasanya perusahaan yang bagus dia akan pelan-pelan kan bangkit lagi sehingga bisa menutupin selisih yang ada di jadi jawabannya ketika perusahaan yang di klik ke bagusnya itu ketika udah profit taking dijual dulu sama dapet dividend nya sambil ya kita kan harus proyeksi juga ke depan nih harga batubaranya akan kemana kalau sekiranya udah turun bahkan turunnya lumayan dalam nah itu bisa dijadikan titik buat invest lagi sambil berharap teker batubara bagus tapi kan gak bicara tahun ini mungkin bagusnya tiga tahun lagi lima tahun lagi oke ini mungkin saya kasih contoh kasus sedikit ya Mas Iksan kalau memang misalnya dengan ketika sudah cum date x date terus kita profit taking dapat capital gain terus juga dapat dividen nya otomatis juga mungkin kalau mau masuk di emiten cyclical tersebut misalnya melihat lagi di tahun depan sebelum cyclical nya kalau ya kalau biasanya kan cyclical ya rutin terjadi artinya berputar itu terus berputar itu terus sebelum kena ke cyclical nya masuk dulu gitu ya masuk aja gitu kalau memang meyakini di emiten cyclical tersebut untuk tetap bisa ya mendapatkan capital gain juga ketika memang harganya lagi turun dan nanti misalnya ketika ada sentimen dividen nya lumayan gede harganya naik dan dapat capital gain dapat dividen juga gitu lah sorry Mas gimana Mas supaya lebih ringkatnya belum menangkap belum menangkap Mas oke ini aja nih ini agak ribet sih sebenarnya kita bacain dulu di pertanyaan dari sini karena agak ribet gitu ini berapa modal yang dibutuhkan untuk bisa pensi dengan dividen nah mungkin ini hitung-hitungan gitu ya Mas karena kan ada beberapa ya kita bisa tahu aja misalnya kita punya saham BBRI ini contoh ya ini disclaimer on nih best situation nya gak ada ajakan untuk beli satu saham gitu nah misalnya beli saham BBRI 4 miliar gitu kan kan bisa hitung ya dividen nya berapa tuh setiap setiap dia bagi dividen kita dapat berapa dan dibagi per 1 tahun gitu atau per 12 bulan artinya kita per bulan dapat berapa nih gitu kan kalau udah dapat sekali dividen gitu nah berapa nih kira-kira untuk bisa itu ya untuk bisa pensi dengan dividen apakah kembali lagi dengan cost living cost nya kalau living cost nya gede ya otomatis butuh dana gede juga ya nah seperti apa nih Mas ya thank you Mas ya sebenernya arahnya ke situ sih jadi kan kita juga seringnya baca-baca di sosmed di Youtube apa istilahnya 4% rule gitu ya 4% rule tiap bulan butuh berapa gitu ya kadang misalkan ya ada itu penghitungan simple saya ketika pensiun butuh 10 juta sebulan untuk biaya hidup living cost data dihitung-hitung dengan asumsi return 7% misalnya itu bisa menghasilkan 4M atau 5M berarti 5M yang dibutuhkan untuk pensiun dengan asumsi return 7% untuk dapetin 10 juta setiap bulan gitu ya ya tanpa mengurangi pokok tersebut nah kan itu sudah satu contoh serikas jadi kuncinya tadi return 7% living cost 10 juta modalnya 4M misal nah sekarang kan berarti kalau di saham itu kita bicara yieldnya kan dividend yield kan masih ada lah ya yang dapet 7% gitu ya beberapa saham cuman masalahnya saham ini unik karena saham ini tidak hanya bicara dividend yield kan ada opportunity potensial upset disitu atau capital gain opportunity capital gain yang itu tidak bisa dihitung maksudnya tidak bisa dihitung itu tidak bisa karena kan capital gain tidak pasti kan tapi kalau dividend yield itu bisa pasti karena ketika perusahaan mengumumkan dividend sekian nah itu yang akan dilockkan nah jadi jawabannya berapa pertama itu dalam kebutuhan tapi tadi kalau kita contoh dari sisi living cost 10 juta dapat return asumsi return 7% sehingga kita ditemukan angka 4M untuk tabungannya maka di saham ya bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah let's say 4M juga tapi kan untuk cari saham dengan dividend yield 7% kayaknya sulit dengan saham yang sustain ya kita bicara saham yang sustain kayak bank terakhir mandiri kayaknya cuma ngasih dividend yield 4-5% something itu pun karena dia labanya tertinggi all time high di 41 triliun jadi ketika dividend yieldnya 5% misalkan ya tadi living cost 10 juta berarti modal yang saya butuhkan itu nggak 4M pasti lebih tinggi kan karena dividend yieldnya hanya 5% atau di bawah 7 jadi jawabannya ya sebanyak mungkin sih karena kalau saham itu tapi ya tadi yang saya bilang ada opportunity capital gain disitu yang sifatnya nggak pasti tapi bisa kalau pun ada itu bonus gitu loh bonus untuk sesuatu variable yang di luar prediksi nangkep nggak saya takutnya nggak nangkep temen-temen saya rumit nangkep banget nangkep karena memang kita tuh harus menghitung seberapa seberapa besar gitu ya untuk living cost kita per bulan dan juga nanti ya untuk dana pensiun itu ya kita persiapkan gitu dan kita tempatkan di instrumen-instrumen investasi yang bisa mendatangkan keuntungan ya sebesar berapa living cost kita per bulannya tanpa mengurangi modal utama atau modal intinya jadi kalau living cost per bulannya 200 juta ya berarti modalnya juga lebih gede dong gede banget gitu ya karena per bulan aja living cost nya 200 juta misalnya kalau living cost nya cuma 3-4 juta per bulan ya udah tinggal dicari aja berapa persen gitu ya dari berapa dari satu instrumen investasi atau beberapa instrumen investasi ini bisa memberikan bisa memberikan keuntungan yang mencukupi 3 atau 4 juta jadi tentu pilih biaya hidupnya nah ini ada pertanyaan mas untuk saat ini nih kira-kira saham apa yang menarik secara bisnis untuk investasi long term mungkin secara sektoral ya mas ya karena kan mungkin di di benak gitu ya benak bahaya di mindset gitu ya dari orang-orang yang masuk ke pasar modal itu biasanya ada doktrin secara tidak langsung doktrinnya secara nggak langsung kalau ya udah kalau mau beli saham ya udah perbankan aja gitu perbankan aja perbankan aja perbankan aja padahal ya ada beberapa sektor bisnis lainnya yang juga sustain dan juga membagi dividen juga lumayan gede gitu gimana nih mas iya iya menarik mas tapi kalau saya mungkin jawabannya disini tuh sama kayak orang pada umumnya tadi jawabannya perbankan kalau mau yang sustain kenapa? karena pertama dia highly regulated mas jadi kemungkinan dia untuk fraud atau ada direksi yang korupsi misalnya itu kemungkinannya kecil karena highly regulated banyak yang ngawasin ESG nya juga bagus jadi dari sisi manajemennya itu bener-bener profesional jadi sustainability nya itu bener-bener bisa dijaga banget lah dibandingkan perusahaan yang mungkin ya ini juga balik ke ini ya masing-masing ya siapa tau memang ada yang seneng sama perusahaan tertentu kayak kemarin saya lihat ada perusahaan satu mas asuransi itu rilis earning key satu itu luar biasa tinggi banget gitu tinggal balik lagi ke temen-temen kan gitu apakah mau invest di perusahaan asuransi itu kita kan juga kembalikan profil apa isinya risk appetite ya ke masing-masing investor jadi kalau memang sustain banking tapi kalau mau yang apa ya istilah yang cari saham yang beggar gitu ya multi beggar lah atau apa ya kita harus ngeliat rilis-rilis earning nya sih di satu banyak perusahaan-perusahaan yang lumayan tinggi-tinggi sekalian juga mungkin saya update kondisi marketnya mas bahwa saya merasa gitu ya bahwa earning result perusahaan-perusahaan kita ya di Indonesia itu di kisah itu lumayan bagus-bagus banget dibandingkan kisah itu tahun lalu ada yang lompatnya 25% untuk ukuran perbankan itu kan gede banget cuman masalahnya kenapa harganya itu masih belum naik gitu ya nah ini yang menjadi sebenarnya opportunity buat temen-temen bahwa sekarang harga-harga saham yang terutama ya terutama saham-saham yang riliski satunya itu bagus sekarang tuh masih murah karena sekarang indeks kita tuh masih kena tekanan global aja sih menurut saya bener-bener setuju jadi memang yang mazhabnya seorang investor yang jangka panjang yang memang punya duit uang dingin gitu ya yang memang dialokasikan ya udah buat investasi alangkah baiknya ketika melihat kinerja perusahaan yang sustain terus juga bagus dan ya bisa dikatakan juga mas kalau menurut pendapat saya sih perusahaan-perusahaan di Indonesia utamanya mungkin banking kita tuh bener-bener recovery-nya lebih cepat gitu dan bagus banget ketika pandemi after pandemi itu recovery-nya cepat banget dan itu tentunya jadi apa ya sinyal bagi para investor ini bukan ajakan buat beli sama banking ya tapi ngasih insight aja gitu ya buat bestijuan jadi sinyal kalau perusahaan banking di Indonesia itu bener-bener kuat saking kuatnya karena highly regulatednya tuh gede banget jadi banyak banget regulasi-regulasi yang membuat perbankan itu tidak bisa kiri kanan-kiri kanan asal-asalan gitu ya menjalankan perusahaannya karena highly regulated banget jadi kalau bestijuan juga mau bertanya gitu ya kalau misalnya ada sentimen dari Amerika Serikat gitu ya dengan ada beberapa banking yang belum tikar terus juga gagal bayar utang Amerika Serikat dan segala macemnya itu mungkin gak akan secara langsung juga berdampak sama dalam negeri kita gitu ya jadi memang benar-benar harus memperhatikan kalaupun ada dampaknya dan ada panik selling mungkin jadi momentum buat beli saham-saham yang bagus gak mas? betul betul mas karena bank itu istilahnya mungkin tadi kalau saya simpulin ya recovery yang cepat mungkin istilahnya resilient ya jadi resilientnya itu bagus banget gitu kayak kemarin sekitar waktu pandemi saya itu sempat melihat depan mata ya BCA 20 ribu sebelum stock split ya kan sekarang kan udah stock 1 banding 5 harganya 9 ribu 9 dikali 5 45 gitu ya saya sempat lihat 20 ribu BCA depan mata itu pas covid mandiri juga sama sebelum stock split sempat di 3 ribuan begitu pun BRI sempat di 2.700 gitu ya jadi itu benar sebagai momen buat masuk lagi lebih banyak karena dia highly regulated dan banyak yang ibaratnya banyak yang nontonin lah banyak yang ngawasin kan karena para-para ya kan kalau di menteri-menteri dia disebutnya KSSK ya komite stabilitas sistem keuangan juga melihat dan dia gak mungkin diem aja ketika terjadi sesuatu jadi ya itu mas kalau banking ini kita bicara banking yang memang luar biasa lah banyak yang monitoring mas benar mas Isan mungkin money management ini kan biasanya orang bingung gitu ah saya punya dana sekian gitu apa saya harus one shoot ketika membeli saham buat long term atau justru yaudah ikutin aja dollar cost averaging atau justru yaudah cicil per 3 bulan atau beli pada saat harganya lagi turun gimana nih mas Isan siap siap menarik money management ya pertama memang bagi lagi ya money management itu menarik buat dibahas cuman gak ada rule of thumbnya gak ada aturan bakunya kan teori-teori juga gak ada aturan baku yang mengatakan idealnya segini proporsinya segini jadi sebenernya kalau money management untuk dividen saham kalau menurut saya balik lagi ke karakter masing-masing orang ada yang suka one shoot karena merasa puas ketika dia dapat di harga terbaik ada yang dollar cost averaging karena dia memang dia temurni invest tapi kalau saya pribadi bagusnya itu ya saya akan menunggu momen gitu ya menunggu momen tadi ya dalam setahun itu kan market itu pasti ada koreksi tapi biasanya kalau saham perbankan secara year to date sepanjang tahun itu bertumbuh kan gitu jadi misal ada saham A year to date tumbuh 5% tapi kan itu dari Januari sampai Desember pasti ada volatilitas kan ada naik turunnya nah ada momen pasti ketika kita beli di saham yang momentumnya tepat let's say di support ya itu ketika Desember pasti akan mengalahkan performa year to date tersebut gitu dari kalau Januari sampai Desember misalkan 5% misalkan saya beli di bulan Agustus September lah ngikutin isilah when September end gitu kan itu besar kemungkinan returnnya akan lebih besar dari year to date nah berbicara money management ya itu kalau saya saya pelan-pelan sabar kumpulin karena kan kalau saya kebetulan karena apa invest di multi-asset ya tadi juga Cuans juga udah kenalin reksadana juga sama Sobat Cuans jadi kalau saya apa atau teman-teman mau sedikit tips sambil menunggu itu kan biasanya ada namanya di saya itu saya istilahnya waiting cost jadi biaya menunggu jadi sebenarnya kita menunggu itu ada biayanya biayanya itu apa opportunity loss karena kita nggak invest di tempat lain karena kita cuma menunggu support saham yang kita nggak tahu kapan akan bisa kebawa jadi bisa aja tips dari saya money management itu saya nggak bicara proporsi ya mas 90-10 kayak apa kayak karena masing-masing orang beda-beda kebutuhannya tapi money management yang mungkin bisa saya share ke Sobat Cuans adalah misal saya dapat apa nih THR ya kemarin nih bulan lalu kita lebaran gitu kan dapat THR di bulan April terus saya mau beli nih saham tapi menurut saya indeks sekarang masih ketinggian saya masih mau lebih rendah ah saya tunggu ke September ah misal nah dari April sampai September itu kalau uangnya nggak dikemana-manain cuma nunggu aja diem di RDN kan sayang nah ada bagusnya di invest dulu ke reksadana misalnya reksadana pasar uang gitu kan jadi sambil menunggu sampai momentum terbaik ya beli deh di reksadana pasar uang mungkin marketplace-nya Cuans yang ada produk pasar uangnya taruh di situ lumayan biaya nunggunya ada duitnya gitu bahasanya dibandingkan nunggu nggak kemana-mana nah itu saya sih nyebutnya waiting cost istilahnya ya jadi lagian juga kalau di reksadana RDPU ya bisa langsung tarik aja ya masih ada waktu buat nunggu udah ada momentum buat beli sahamnya ya udah tinggal di shifting dipindahin lagi gitu ke saham yang udah menjadi soal RDPU ya RDPU RDPU kan nggak kita nggak ngejar return ya mas soal RDPU murni karena kita likuiditas aja ya kita nunggu tapi ada menghasilkan gitu uangnya daripada ditaruh di RDN kan kayaknya nggak berbunga sih setahu saya kalau pun berbunga sedikit apa nggak nggak mungkin gitu ya sekuritas mau ngasih kita return gitu di kalau disimpan-simpan di RDN mana mungkin sekuritas nyuruh ya udah transaksi terus transaksi terus gitu malah nyuruh transaksi gitu tapi kan kita bener-bener harus mengatur strategi money management kita kalau emang lagi waktunya bayar gitu udah waktunya sell ya udah sell aja gitu jadi iya kadang kan kita juga harus sadar ya mas ntar mas kita juga harus sadar ada waktu kita menunggu gitu ya nggak melulu harus beli bener-bener bener-bener penekanan ya ya nah ini mungkin juga pelajaran bagi bestituans yang baru masuk ke pasar modal kalau nggak nggak selamanya buat yang temen-temen memang pemahamannya itu jadi seorang investor nggak harus bertransaksi tiap hari juga gitu ya memanfaatkan momentum buat transaksi ya ketika memang ada momentumnya gitu memang ada tempat bukan tempat memang ada jalannya buat transaksi gitu ya jadi iya momentum oke ini katanya kalau transaksi terus bikin kaya sekuritas nggak ya dikasih bunga 7% di masing-masing sekuritas ya mungkin itu tahun 2000 kalau sekarang uang saya di RDN nggak bisa nambah-nambah gitu kalau saya lagi nggak transaksi uang saya gitu-gitu aja rate-nya beda sama rate day rate sekarang day rate 2000 sekarang jauh bedanya sekarang jauh lebih rendah mas ini mungkin ada pertanyaan juga soal banking tadi ada di atas soal saya nggak salah soal efek dari perbankan Amerika Serikat yang ada ya kolapsi mungkin kita udah jelasin dikit tapi kalau dari insight mas Isan gitu bisa ngasih gambaran kepada bestituan seberapa besar dampaknya kepada perbankan Indonesia gitu walaupun secara modal inti secara kinerja apa regulasi itu kan perbankan kita sangat baik ya di dalam negeri ini nah gimana nih pandangan mas Isan ngasih deh biar kuas nih bestituan yang tadi bertanya siap-siap sebenernya dua hal ya mas maksudnya dua hal itu di Amerika sama di Indonesia itu kondisinya nggak bisa dibilang sama gitu kondisi di sana itu jauh lebih buruk sebenernya cuman kita nggak terlalu berasakan dampak tersebut kalau di sana kan ya murni dia punya ya contoh kemarin apa SPB ya misalnya kita bicara dia punya portfolio obligasi ketika BI rate di sana naik suku bunga Amerika naik otomatis secara teori harga obligasinya turun nah itu yang terus dilakukan kan bahkan kemarin deflate masih naikin suku bunga berarti secara teori harga obligasi di sana masih berperkansi turun nah itu yang menjadi faktor utama kan katanya kenapa mereka ketika mau di rush ya masih uangnya diambil tapi dananya nggak siap dan mereka terpaksa cut loss untuk menyediakan dana tersebut nah bedanya sama di Indonesia kita bicara BI rate nya deh BI rate udah berapa? 3 bulan mungkin itu nggak naikin suku bunga kan udah stay terus di 575 3 bulan 4 bulan kan nah itu kan udah sedikit perbedaan yang nyata ya the fact di sana Amerika sampai malam tadi masih naikin suku bunga kita walaupun nanti ada dewan rapat dewan gubernur bulan depan masih kemungkinan tetep karena hebatnya kita BI rate kita tetep malah rupiah kita menguat gitu itu kan menggambarkan kondisi fundamental kita bener-bener lagi kuat bener itu pertama jadi dari sisi suku bunga nya udah jauh beda ya maksudnya kebijakan monitor yang dilakukan kita sama Amerika beda kedua dari sisi likuiditas wah likuiditas kita perbankan Indonesia itu bener-bener kalau saya boleh cerita banyak banget mas lagi istilahnya empel jadi uang-uang ini perbankan banyak tapi penyaluran kreditnya yang masih belum optimal gitu karena masih banyak ya banyak faktor yang membuat kredit ini masih belum optimal tapi meningkat dibandingkan tahun lalu pertumbuhannya jadi saya rasa kalau dampaknya itu masih sangat minim sih makanya ya itu faktornya ya sekarang rupiah kita 14.6 itu sesuatu sih mas di saat spread BI rate kita 575 sama the fact itu 525 kan sekarang 5 sampai 525 setelah itu cuma 0,5 mas jadi secara fundamental kita tuh bagus terus juga secara fundamental ekonomi kita tuh beda dengan Amerika Serikat dan yang paling penting juga ya mungkin Besti Cuan ingat ya pernah Pak Jokowi bilang uangnya jangan ditaruh di bank gitu dibelanjain gitu ya karena ya itu emang likuiditas di perbankan itu lagi banyak banget gitu jadi siap untuk disalurkan jadi kredit makanya kalau mungkin Besti Cuan nerima telepon sales kartu kredit ya itu salah satunya buat menyalurkan kredit lebih cepat gitu atau punya kartu kredit tiba-tiba limitnya naik ya itu juga salah satu perbankan buat menyalurkan kreditnya karena memang likuiditasnya bagus kok di dalam negeri kita oke mas kalau kita lihat kan dengan pembahasan kita malam hari ini soal pensiun dengan dividen ini buat Besti Cuan mungkin saya ingetin lagi kalau mau belajar gitu ya atau tertarik untuk bisa pensiun dengan dividen Besti Cuan tinggal ikut acara dari Republik Investor hari Sabtu dan Minggu tanggal 27 sampai 28 Mei 2023 pukul 9 sampai 16 waktu Indonesia bagian Barat di hari Sweet Puri Mansion Jakarta dan khusus untuk pembelian melalui aplikasi Cuan masih berlaku harga early bird sampai dengan tanggal 7 Mei pukul 23 lewat 59 menit waktu Indonesia bagian Barat dan kabar baiknya untuk 5 orang pertama malam hari ini ada cashback Cuan koin 100 ribu rupiah Mas Isan mungkin ada pesan-pesan buat Besti Cuan nih untuk yang mau bermimpi pensiun dengan dividen hidup enak finansial stabil gitu di masa tua seperti apa? siap ya pertama kalau masih produktif usianya ya maksudnya kerja atau apapun lah menghasilkan intinya sekarang itu kita di periode-periode yang produktif kita targetnya tuh nabung sebanyak mungkin kumpulin modal sebanyak mungkin karena modal ini akan menjadi dasar fondasi buat ibaratnya kita tuh bikin apa istilahnya ya Dana Abadi Endowment Fund buat ini kan keluarga kita dan keturunan kita kan bahasanya ini bahasa keren jadi Dana Abadi ini Endowment Fund ini kan harapannya ketika sudah terkumpul maka returnnya itu diharapkan bisa menghidupi gitu kan keluarga teman-teman sekalian atau mungkin keturunan teman-teman dan itu hanya berasal dari return tanpa mengurangi pokok jadi itu sih kalau mungkin apa pesan-pesannya ya jadi kita ayo sama-sama lah nabung sebanyak mungkin supaya bisa mempersiapkan masa depan dengan baik gitu nah dividen saham ini merupakan salah satu opsi untuk mempersiapkan masa pengin tersebut diantara banyaknya opsi nah di workshop nanti kita mungkin cerita tentang dividen dari saham mungkin nanti juga bisa cerita dari multi aset lain mungkin kalau dirasa risikonya tidak setinggi invest di saham banyak multi aset yang bisa kita optimalkan di Indonesia gitu bener thank you banget nih Mas Isan buat insight-nya di malam hari ini banyak banget yang kita dapatkan buat besicuan sekali lagi kalau kamu ketinggalan untuk membahasan ini bahasan soal bagaimana dapat dividen gitu ya atau mungkin hidup dari dividen atau penesin dari dividen kamu bisa ikutin acara yang diselenggarakan oleh Republik Investor hari Sabtu dan juga Minggu tanggal 27 sampai 28 Mei 2023 pukul 9 sampai 16 WIB di hari Sweet Puri Mansion Jakarta dan khusus untuk pembelian melalui aplikasi Cuan ini masih berlaku harga early bird sampai tanggal 7 Mei di jam atau pukul 23 lewat 59 menit waktu Indonesia bagian Barat kabar baiknya untuk 5 orang pertama yang beli melalui aplikasi Cuan kamu bisa dapetin cashback Cuan's coin 100 ribu rupiah oke langsung saja buka aplikasi Cuan's kamu Mas Isan thank you banget untuk waktunya di malam hari ini terima kasih thank you banget Mas Gibran sukses juga buat Republik Investor dan juga Cuan terus sampai jumpa di Instagram Live selanjutnya Mas sampai jumpa juga Besti Cuan terima kasih terima kasih terima kasih ya sampai jumpa terima kasih terima kasih